Alasannya mengapa? Karena kalau investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Nah, lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI. Ada apa sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini? Supaya menjadi khawatiran, tiba-tiba ada peraturan draft undang-undang penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigasi. Mengapa kemudian semua harus ditaruh pede dengan sebuah kebijakan yang pegangan itu adalah undang-undang? Menangkap tikus tapi kita harus membakar rumahnya. Apakah memang jawabannya adalah membuat peraturan dan melakukan penegak? Indonesia itu seperti mobil yang sering mogok. Setiap kali mogok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin. Bukan dikatakan bensin. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Kalau itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang. Dan kemudian luarangkan investigasi. Tidak usah heran kalau undang-undang kita sangat neopik. Dan kemudian jangka waktu penerapannya itu sangat pendek. Dilakukan dengan cara diam-diam. Kita ini terlalu sering, semua persoalan itu dilakukan dengan senyap. Tiba-tiba kemudian muncul. Tiba-tiba datang keluar hingga kita membuat RUU. Kita merasa kaget. Sudah lima kali sebetulnya Mas Indra mengenai upaya untuk kemudian berpotensi menganggu. Memang senyap ada kesenyapan-kesenyapan dalam penyusunan undang-undang. Ada semacam ketersembunyian. Mengapa tidak dulu ini sudah mepet-mepet kok. Kita seolah-olah didesak untuk menerima. Jelas bahwa keberadaan undang-undang ini kami tolak. Kemerdekaan PES itu adalah hak asasi manusia. Kalau saya dengar itu mereka sebelum September, Pak. Sebelum September akan disahkan. Banyak banget itu seakan-akan suatu gerakan tertutup. Draft RUU penyiaran ini misalnya ditolak oleh DPR ya. Itu nanti Presiden mengeluarkan PERPU. Apa itu? Peraturan Presiden pengganti undang-undang. Nanti DPRnya akan kemudian menerima PERPU tersebut menjadi undang-undang. Ada kepentingan-kepentingan dari penguasa dan juga tentunya DPR. Tapi kalau itu nanti misalnya mereka sudah lenser atau sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Bukan mustahil yang namanya media itu akan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan sekarang. Atau kemudian juga DPR yang ada sekarang. Kalau ini misalnya nanti ternyata diungkit kembali ya. Pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Itu semua jaringan podcast itu yang menyuarakan selama ini demokrasi berada di bawah. Itu juga akan dibumi hanguskan. Jangan-jangan ini tujuannya SPES adalah pembela juga kepentingan rakyat. Ini juga akan dibunuh. Saya teruskan bukan persoalan 5 tahun ke depan saja. Tapi masa depan demokrasi kita benar-benar sangat kelabu. Pembunuhan hak rakyat Indonesia untuk bisa bersuara secara merdeka dan demokratis. Legasi politiknya Presiden Jokowi. Dan juga legasi politiknya untuk anggota DPR yang sekarang. Termasuk juga Komisi 1. Itu akan sangat buruk sekali. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal Youtube medkom.id. Saya Indra Molana. Pekan ini kami ingin ajak Anda untuk menyimak sebuah diskus tentang pers yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Setelah ekskutif, legislatif, dan yudikatif. Kini mendapat tanda kutip ancaman serius. Entah bagaimana ceritanya, pembahasan draft revisi undang-undang penyiaran yang terhenti bertahun-tahun di Komisi 1 DPR RI mendadak masuk jalur cepat ke dalam pembahasan. Publik pun menyoroti pasal-pasal dalam usulan revisi undang-undang penyiaran, terutama adanya pasal pelarangan jurnalisme investigasi eksklusif. Disebutkan dalam pasal, masih draft ini ya, 50B ayat 2 huruf C, jurnalisme investigasi dilarang disiarkan ke publik. Tidak dijelaskan alasan dan konteks pelarangan jurnalisme investigasi eksklusif tersebut. Legislator di DPR menyebut draft ini belum final, namun tetap saja ini memunculkan pertanyaan, mengapa sampai ada usulan pasal seperti ini yang terkesan disisitkan dalam pasal lainnya tentang hoax, kemudian konten seputar narkoba, dan lain sebagainya. Kita coba cross-check kali ini, dengan nanti akan bergabung anggota Dewan Pers, Asep Tiawan, kemudian ada tokoh Pers, Suryo Pratomo, dan kita akan lihat dari perspektif demokrasinya, Guru Besar Politik, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Halo, apa kabar Mas Tommy, Prof. Ikrar? Baik, Alhamdulillah. Mas Tommy, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Mas Tommy, sebagai tokoh pers, kalau melihat draft soal revisi undang-undang penyiaran ini secara umum seperti apa, Mas, ketika ada sorotan terutama pasalnya ini agak menyisif memang di huruf C. Di huruf A, B-nya itu tentang konten hoax, pelarangan konten tentang narkoba, saya kira itu semua sudah umum lah ya. Tapi kemudian memang menariknya di huruf C ini, itu ada soal pelarangan tayangan liputan investigatif eksklusif gitu, Mas Tommy. Mas Tommy melihatnya seperti apa, Mas Tommy? Ya, sepertinya, Pak, dulu apa yang dikhawatiran oleh Pak Nono Aronaka Aring itu belum pernah selesai. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Dan sementara esensi dari pembuatan undang-undang itu seringkali juga tidak pas. Jadi kalau Nono Aronaka Aring dulu menganalogikan Indonesia itu seperti mobil yang sering mogok. Setiap kali mogok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin. Bukan dikurang bensin. Tetapi ada persoalan lain. Nah ini juga kalau saya melihat sekarang ini, kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang, cara pemikirannya, dan kemudian apa yang menjadi khawatiran, tiba-tiba ada peraturan draft undang-undang penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigatif. Padahal, sekali lagi program investigatif, kemudian index reporting, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari liputan media khususnya untuk televisi. Dan itu yang menjadi kekuatan banyak televisi di luar negeri, itu adalah, justru adalah orang-orang yang melakukan liputan investigatif. Kita masih ingat misalnya di Amerika, ketika serangan teror 2001, dan kemudian akibatnya ada serangan ke Irak, itu ternyata hasil investigatif menunjukkan bahwa ada rekayasa sebijakan seakan-akan ada alat pembunuh masalah yang dimiliki Irak, sehingga Irak harus terbuk. Padahal fakta itu tidak pernah ada. Dan kehadiran pilar keempat demokrasi di Amerika itulah yang membuat sistem demokrasi tak bisa berjalan. Sekalian sisi itu tak bisa berjalan. Dan media itu adalah bagian kekuatan dari pilar keempat dan masyarakat yang mengawasi fungsi dari eksekutif, legislatif, dan indikatif. Dan kita sangat berhapin kalau betul apa yang dilakukan yang terjadi sekarang ini adalah bagian untuk mengurangi peran dari media sebagai pilar keempat. Ya, Mas Tommy, saya ingin pertanyaan selanjutnya begini, Mas Tommy. Yang disampaikan soal pelarangan ini beberapa ketika ditanyakan di Komisi 1 ya, memang satu sisi draft ini dikatakan belum final, cuma tetap menjadi pertanyaan kok bisa ada usulan-usulan tentang larangan liputan eksklusif investigasi. Lalu ada juga yang menjawab bahwa, dari Komisi 1 maksudnya, anggota yang lain, mengatakan bahwa kadang-kadang liputan investigasi ini kalau terkait kasus itu membuat sebuah opini publik tentang kasus tertentu, jadi mengganggu persidangan. Mas Tommy melihat ini setuju nggak atau masuk akal atau nggak alasan-alasan seperti ini? Ya, yang tadi saya katakan, persoalan salah itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang dan kemudian luar rangkaan investigatif. Kita diperbaiki itu adalah di dalam sistem aturan jurnalistiknya. Itu bisa didiskusikan dengan Dewan Tep. Karena itu mengapa dalam kelembagaan kita ada yang namanya Dewan Tep. Tugas dari Dewan Tep itu lah yang melakukan penilaian terhadap kaedah-kaedah jurnalistik, apakah kaedah jurnalistik yang profesional dan berkualitas itu dijalankan dengan baik. Di sana yang sebetulnya kemudian, sekali lagi, bukan aturan. Aturan yang mengaktang dan aturan yang menghukum yang harus dibuat adalah bagaimana kemudian mengajak kalangan pers menaati kaedah-kaedah jurnalistik. Dan itu ada wilayah di dalam wilayah teman-teman media di kalangan pers. Kalangan pers yang harus memperbaiki. Dan sekali lagi, kalangan pers itu kan nanti yang menilai apakah dia trial by the press, kemudian kualitasnya buruk, itu adalah masyarakat. Dan masyarakat yang nanti akan menghukum produk-produk jurnalistik yang tidak berkualitas tadi. Jadi sistemnya sebetulnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Dan mengapa kemudian semua harus ditaruh pede dengan sebuah kebijakan yang pegangan itu adalah undang-undang. Sungguh sangat apa, ibaratnya kita mau mempersoalkan menangkap tikus, tapi kita harus membakar rumah. Saya kira itu kan terlalu berlebihan kalau ini akan terjadi. Kalau kemudian melihat ini Mas Tommy kemudian, apa bahkan ada aturan dalam pasal yang lain, draft pasal yang lain begitu ya, menyebutkan bahwa selama ini kan ketika ada persengketaan tentang konten jurnalistik, itu selalu dibawanya kepada Dewan Pers gitu. Nah ini ada upaya lainnya yang menangkap, ditangkap oleh insan pers gitu ya, komunitas media. Ini kok aneh, sekarang mau dibawa ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. dalam hal kenapa mereka keberatan komunitas pers ini, KPI ini adalah produk DPR gitu. Jadi kan ada fit and propernya gitu ya Mas Tommy. Mas Tommy kalau melihat ini bagaimana Mas Tommy? Ya ini kan, kembali lagi, ini kan persoalan menang-menangan. Padahal persoalan negara ini tidak bisa di dekati dengan menang-menangan, tetapi dengan konsensus bersama. Apa sebetulnya yang kita inginkan di dalam sistem membangun Indonesia yang lebih baik? Bagaimana kemudian fungsi PEP sebagai alat edukasi dan alat pemberi informasi yang berkualitas itu berjalan dengan baik? Kan hal seperti itu yang harusnya kita perbaiki saja. Tidak perlu kemudian, kembali lagi kita melebar kemana-mana, sehingga kemudian out of context. Dan kembali lagi dalam rancangan undang-undang sebetulnya, perlu ada yang namanya naskah akademik. Dan tidak berangkat dari out of the blue, tiba-tiba datang keluar kemudian kita membuat RUU. Kalau memang ada persoalan-persoalan berkaitan dengan apa yang dikhawatirkan oleh anggota DPR misalnya, itu kan kemudian dia harus membuat tim kecil yang kemudian merumuskan apa sih inti persoalannya. Apakah jawabannya adalah membuat undang-undang tadi? Yang tadi di awal saya katakan analoginya. Apakah mobil mogok ini karena kurang bensin? Ataukah karena sebetulnya akinya sudah, baterenya sudah pesawat? Atau starternya ngerusak? Atau apa yang harus dicari? Tidak semua kemudian persalahannya adalah mengisi bensin. Tidak semua persoalan itu kemudian selesaikan dengan undang-undang. Kalau memang juga persoalannya undang-undang, kan kembali lagi harus berangkat dari ada tim kecil, bahkan meminta para akademisi untuk melakukan sajian, membuat naskah akademik, berbicara dan bertemu dengan kalangan media, baik itu penyiaran maupun cetak, kemudian dibahas dengan Dewan FED, dibahas dengan KB. Kemudian dirumuskan menjadi drast. Kayak lagi undang-undang itu bukan berlaku hanya untuk anggota DPR. Undang-undang itu harus menjadi kebutuhan dari bangsa itu. Kalau kemudian cara berpikirnya seperti sekarang, tidak usah heran kalau undang-undang kita sangat miopik, dan kemudian jangka waktu penerapannya itu sangat pedek. Karena setiap kali nanti dua tahunnya akan datang, anggota DPR yang baru muncul, dengan pikiran yang lain, makanya ada adalah diminta untuk amandemen undang-undang. Maka pekerjaan DPR itu adalah membuat undang-undang, tetapi untuk undang-undang yang sama. Sekali lagi saya dilihat, melihat, Singapura memang bukan model yang harus dijadikan contoh dalam konteks kebebasan PES misalnya. Tetapi kan yang menarik di Singapura, aturan-aturan seperti ini kan tidak dirumuskan dengan membuat badan. Apakah itu KPI, D1 Fair. Tetapi kemudian dia dudukkan sama-sama apa sih persoalannya. Di Singapura itu sekarang aturan berkaitan dengan media cetak dan juga media televisi. Itu diatur oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi. Di bawahnya itu ada info media The Development Authority. Jadi ada badan yang melakukan pengawasan dan badan itu bekerja merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh media. Dalam konteks sekali lagi, yang tidak boleh itu adalah media jangan tak dijadikan sebagai alat untuk menyerang orang, untuk mendiskitikan orang, untuk melakukan fitnah atau membuat disinformasi. Media itu atur untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang bisa mencerdakan dan mencerahkan masyarakatnya, dan kemudian orang paham duduk perkara dari persoalan. Itu esensi dari media, kehadiran media itu. Kemudian baru dirumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan media televisi, apa yang tidak boleh dilakukan media cetak, tetapi dilakukan hanya oleh satu organisasi yang disebut dengan IMGA tadi, Infoco Media Development Authority. Bahkan kalau ada hal-hal yang berkembang dari dunia dunamistik, maka lembaga ini, badan ini, yang kemudian harus melakukan pengkajian. Saya lagi pengkajian itu menjadi sangat penting, supaya kemudian tidak ujuk-ujuk keluar dengan peraturan. Mas Tommy, sedikit saya agak tarik lebih makro lagi. Karena ini hal-hal seperti teknis mungkin, tadi kan dari sudut pandang, kalau boleh saya izinkan saya menyebutnya sudut pandang secara positif thinking. Apakah kita memang tidak tahu persoalan, misalnya mobil mogok, tapi di isinya bensin, apakah karena ketidaktahuan, atau memang ada niatan sengaja kita mundur lagi, sehingga amanah reformasi itu menjadi mundur lagi, maksudnya tidak ada kemerdekaan pers. Nah ini, apakah Mas Tommy melihat ada arahnya mencoba untuk mengekang kembali pers ke depan Mas Tommy? Saya tidak bisa membaca suasana batin yang terjadi. Saya lebih berpikiran yang positif saja. Artinya memang ada sebuah kebutuhan, yang diratakan oleh anggota komisitas DPR, bahwa media sekarang ini dianggap mungkin sudah kebablasan, kemudian jadikan alat untuk memberikan informasi-informasi yang menyusatkan, bahkan menjadi kemudian bertindak lebih jauh dari persoalan didikatif. Jadi ada trial by repress yang dikhawatirkan oleh anggota DPR. Mungkin berangkatnya dari sana. Tetapi sekali lagi, kalau itu yang menjadi kekhawatiran, apakah memang jawabannya adalah membuat peraturan dan melakukan pengelolaan? Karena ini kan berangkat dari anggota DPR yang sekarang ada. Dan beberapa anggota DPR sekarang yang duduk di parnomen sekarang kan belum tentu terpilih kembali untuk periode berikutnya. Sehingga kemudian kalau kepentingannya itu yang seperti yang disampaikan oleh Indra, juga mungkin terlalu jauh juga. Tetapi kita berangkat bahwa memang ada kekhawatiran bahwa media khususnya televisi dianggap sudah terlalu jauh. Bagaimana mengembalikan? Tapi jawabannya kan tidak seperti itu. Dan kemudian cara menyelesaikan persoalan media, sejak awal sudah diketatkan. Semua penyelesaian berkaitan dengan jurnalistik, itu diselesaikan oleh Dewan FED. HPI itu hanya dari awal sebetulnya dirumuskan hanya untuk haidah-haidah aturan-aturan yang berkaitan dengan penyiarannya. Tetapi berkaitan dengan jurnalistiknya, itu ada di Dewan FED. Yang tadi saya katakan, pengalaman Singapura itu, tadinya televisi dan media cetak itu dipisah. Kemudian karena menyadari sekarang itu menjadi satu kesatuan, bahwa televisi bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ada informasinya juga. Yang tadi saya katakan, mereka membentuk badan yang dinamakan Info.com Media Development Authority, jadi perkembangan media dan Info.com itu diselesaikan di badan ini. IMDA itu yang punya tugas untuk melakukan, bahkan kemudian menambahkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menjaga supaya kualitas jurnalistiknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini dugaan-dugaan yang tadi mungkin disebut terlalu jauh ketika kita mau sedikit skeptis thinking, bukan negatif thinking ya, Mas Tommy. Itu adalah misalnya gini, kalau mungkin bisa dikoreksi sama Pak Asep nanti ya, kita mendengar bahwa Dewan FERS tidak dilibatkan. Bahkan yang menariknya, Kominfo tidak dilibatkan. Mungkin karena masih draft awal, tapi ini seperti senyap memang, senyap. Apalagi kalau tadi misalnya ada apa namanya, soal pelibatan akademis untuk penulisan naskah akademis, para akademis, apalagi mungkin komunitas media dari Dewan FERS saja tadi disebutkan, tidak dilibatkan begitu. Nah, ini yang kemudian memupuk pemikiran-pemikiran ke arah yang tadi skeptical thinking ini ada apa kok, tiba-tiba seolah dikebut, lalu ada pasal dan tempatnya itu nyempil. Dia tidak berdiri khusus, tapi nyempilnya di antara soal hoax, kemudian yang apa nomor, apa huruf B-nya itu, apa itu yang soal, jadi ada yang, kok tiba-tiba di huruf C ini ada soal itu, apa investigasi gitu. Itu maksudnya Mas Tommy. Tapi mungkin gini deh, pesan dari Mas Tommy sebagai tokoh pers kira-kira tentang apa, tetap pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga agar pers independen dan penguatan pers sebagai pilar keempat demokrasi seperti yang Mas Tommy. dan kalau menurut saya kan kembali lagi, keinginan kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik itu fungsi paling penting dari reformasi itu adalah akuntabilitas. Dan kemudian semua yang harus kita bangun sekarang itu adalah trust. Sekarang ini kan yang menjadi persoalan di antara kita, kita tidak punya trust satu dengan yang lain. Sehingga yang tadi indah sampaikan, pemikiran, kekhawatiran, kekhawatiran seperti ini muncul, dilakukan dengan cara diam-diam. Padahal kehidupan urusan bangsa negara ini tidak bisa dilakukan dengan diam-diam. Bahkan harus diangkat sejak awal. Apa sih yang menjadi konser? Apa sih yang menjadi konser sehingga perlu ada perbaikan di undang-undang ini? Atau ada perubahan peraturan? Apa yang menjadi penyebabnya ini? Ini kan tidak pernah kita tahu. Kalau memang betul ada kekhawatiran yang tadi, enggak. Kalau itu muncul dianggota DPR, di lain-lain yang mau anggota DPR. Supaya kemudian akuntabilitas, kemudian semua orang tahu. Bahkan semua orang urun-rembuk. Kalau memang kekhawatiran itu nyata, pasti kan bukan hanya dirasakan oleh satu-dua orang. Semua pihak merasakan. Sehingga kemudian ada keinginan bersama bagi kita untuk melakukan perbaikan bersama-sama. Perbaikan bersama-sama itulah kemudian kita selesaikan dengan pikiran yang terbuka dari semua pihak, dari semua komponen. Sehingga kemudian hasil akhirnya memang sesuai dengan kita harapkan. Jangan seperti sekarang. Kita ini terlalu sering semua persoalan itu dilakukan dengan senyap, tiba-tiba kemudian muncul. Bahkan yang seringkali terjadi, peraturan itu dimunculkan pelaksanaannya itu bahkan tanpa jeda waktu bagi masyarakat untuk bisa memahami dan melakukan adjustment. Ini kan kemudian hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Kita akan beranjak menjadi negara maju, negara demokrasi yang lebih matang, maka hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Jadi kalau saya bisa sampaikan, Indra, mari kita menata sesuatu yang lebih baik. Kalau ada kekhawatiran berkaitan dengan kehidupan berbarta berdenggara ini, ya kita selesaikan sama-sama. Kemudian ada uji publik, ada akademik, ada uji publik, kemudian ada urur rembuk, sehingga kemudian menjadi satu konsep. Kayak lagi undang-undang itu tidak hanya berlaku untuk satu-dua orang. Ketika undang-undang itu ditetapkan, itu akan berlaku untuk semua orang. Jangan kemudian undang-undang diterapkan, semua orang tidak tahu, akhirnya kemudian dalam pelaksanaan tidak bisa dijalankan karena orang merasa kemudian merasa dirugikan dan tidak pernah dilibatkan. Nah ini aja, saya kira pesannya adalah mari kita awali dengan semangat yang sama, ada apa sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini. Konsen apa sebetulnya yang muncul, dan sehingga kemudian harus memaksa kita melakukan perubahan undang-undang. itu harus segera dijawab oleh para legislator. Itu harus tercurigakan. Semoga pesan Mas Tommy sebagai tokopers di Indonesia ini, salah satu tokopers di Indonesia ini, juga menjadi pemahaman, ada apa sih kita sehingga harus revisikan, kurang lebih sederhananya begitu. Dijelaskan dong ke publik, pentingnya apa. Saya ke Pak Asep, langsung mungkin dari Dewan Pers, mungkin bisa dijelaskan. Kemarin kita mendengar Dewan Pers langsung menolak adanya revisi undang-undang penyiaran terutama di beberapa pasal tertentu dan terutama terkait dengan soal pelarangan liputan investigasi, lalu juga soal apa yang di KPI ya, penyelesaian sengketa. Sengketa Pers di KPI, dan orang memang wajar nanya kok selesainya di KPI, karena KPI ini produk DPR, tak ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Silahkan Pak Asep, mungkin bisa jelaskan dulu Pak Asep. Pertama terima kasih Pak Indra, juga ada Prof Iqrar bertemu kembali. Dewan Pers begitu mendapatkan informasi dan adanya juga draft yang se-syoginya hanya minggu lalu kami temukan itu, dan teman juga ada yang bulan April sudah ada menemukan, dan sudah berada di tangan badan legislatif, kita merasa kaget bahwa ada sebuah RUU yang dalam pasal-pasalnya justru bertentangan dengan undang-undang pers. Nah ini kan persoalan ya, bahkan kami juga menemukan konsideran itu tidak ada undang-undang pers. Tetapi di dalamnya ada mengatur pers, liputan investigasi pers, sengketa pers. Jadi, sudah jelas bahwa keberadaan undang-undang ini kami tolak apabila memang revisi itu tidak sesuai dengan memang maksud semula, yaitu meningkatkan penyiaran, kualitas penyiaran. Oleh karena itu, kami mengeluarkan pendapat dua hari lalu, kemudian kemarin kami juga dengan komunitas pers menyatakan menolak adanya revisi RUU, undang-undang penyiaran seperti apa yang sekarang diajukan dan apa yang berada di tangan. Pak Asep ini menarik. Pak Asep ini menarik ini. Saya mendengar pernyataan dari Dewan Pers dalam hal ini Pak Asep gitu ya. Bahwa Pak Asep menemukan kaget sekitar seminggu lalu. Ada yang sempat menemukan April. Artinya ini menemukan dengan sendirinya kan. Bukan ada semacam undangan diskusi atau mungkin ajakan berpikir, merevisi. Jadi ini ketemu sendiri nih Pak Asep ya. Iya, betul. Betul. Kami temukan penjelasan dari DPR sebagai lembaga legislatif tapi kami menemukan beredar di kalangan teman-teman media sejak bulan puasa dan kemudian semakin jelas bahwa itu kemudian menjadi sebuah draft yang sudah lengkap. Yang siap disahkan kira-kira begitu ya. Dan isinya ternyata setelah kami baca memang ada pasal-pasal yang memang tadi mengancam kemerdekaan pers, mengancam kebebasan pers, dan bertentangan dengan undang-undang pers. Ini kan menjadi konsen komunitas pers yang seyogiannya ini sesuai dengan keputusan MK tahun lalu 2022, hal ikwal yang berkaitan pers ini seyogiannya merupakan domen dewan pers. Nah ini kan sebuah kontradiksi dalam proses terjadinya undang-undang itu. Inilah yang kemudian kami ingin koreksi, kami ingin mengajukan penolakan terhadap RUU seperti yang sekarang sedang dibahas di DPR dan tentunya Mas Indra memang senyap gitu lah ya. Dan soal senyap ini saya ingin menambahkan itu terjadi juga dalam revisi undang-undang ITE. Mungkin Prof. Ikrar ya. Kami menemukan Januari minggu pertama sudah ditangani presiden. Bahkan isinya kita juga belum tahu. Nah inilah fenomena-fenomena yang tadi dikatakan oleh Tokopes Pak Dube Suryo Pratomo ada kesenyapan-kesenyapan dalam penyusunan undang-undang yang seyogiannya ketika era sekarang sudah sedemikian demokratis itu sesungguhnya tidak perlu terjadi gitu Mas Indra. Terima kasih. Baik. Saya ingin ke Prof. Ikrar dulu sebelum nanti saya gali lebih dalam dari Pak Asef ya. Prof. Ikrar melihat senyap. Kemudian ternyata undang-undang yang soal senyap ini bukan undang-undang soal pers aja terutama revisi undang-undang penyiarannya terkait pers. Konsideranya tidak ada soal undang-undang pers tapi mengatur pers. Dewan persnya nggak tahu. Bahkan bukan nggak taunya itu hanya apa ya tapi dengan inisiatif Dewan persnya nemu gitu loh. Ini kan berarti memang ditujukan agar Dewan persnya nggak tahu. Ini mengerikan. Prof. Ikrar melihatnya seperti apa? Nggak hanya undang-undang penyiaran yang direvisi nanti mengatur tidak boleh ada investigasi jurnalisme kemudian ada undang-undang ITE bahkan sudah ditantangkan Presiden. Prof. Ikrar coba Prof. Ikrar menganalisis soal ini bagaimana Prof. Ikrar? saya bukan saya bukan seuzon ya tapi juga kita harus mempertanyakan kepada pemerintah yang juga tentunya DPR ya misalnya kok ada revisi berbagai undang-undang selama ini sangat penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia ya saya beri contoh ya misalnya revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi misalnya kan yang itu juga Anda lihat ya itu disetujui antara pemerintah dengan Dewan dan nanti akan masuk ke apa namanya sidang paripurna DPR ya dan itu dibahas ketika misalnya lah si reses ya jadi satu hari sebelum masa sidang itu dimulai kembali gitu kan itu kemudian juga teman-teman juga harian kompas misalnya ini jelas ya hari ini kan juga mempertanyakan apa namanya itu kenapa ini kalau MK itu undang-undangnya direvisi kemudian juga persoalan apa namanya itu pansel KPK ya kalau itu nanti juga ditentukan oleh Presiden Anda bisa tahu apa yang akan terjadi di Republik ini KPK itu benar-benar bukan lagi menjadi lembaga anti korupsi yang benar-benar didam-idamkan oleh negara ini pasca revolusi itu soal pansel KPK berarti ya Prof ya kenapa pansel KPK ini kan KPK ini kan masih teman-teman permasalahkan yang nanti menjadi anggota pansel siapa ya ini Pak Busrumu Kodas dari Muhammadiyah misalnya Muhammadiyah mengiripkan surat pada Presiden agar misalnya pansel yang berasal dari masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dari Dewan dan juga dari pemerintah begitu kan Anda tahu ya yang tadi sudah dibahas oleh Mas Tommy mereka yang diusulkan oleh DPR dan diusulkan oleh pemerintah itu tidak jarang itu justru menimbulkan suatu problem besar ya di lembaga tersebut ya ya termasuk misalnya KPU misalnya kan Anda tahu KPU itu kan dibahas melalui Dewan ya sementara kalau Dewan Pers itu kan adalah kumpulan yang dikemudian kumpulan orang-orang Pers ya atau bukan orang Pers tapi memiliki perhatian yang cukup baik tentang Pers pemahaman tentang Pers yang banyak juga ya kayak Mbak Nini sekarang waktu itu Rektor Uwin Sarifidaya pula ya itu kan dianggap orang-orang yang benar-benar memiliki visi dan juga misi mengenai Pers sebagai suatu lembaga yang tadi dikatakan pilar keempat dari demokrasi dan Anda tahu Indra ya itu kan undang-undang nomor 20 tahun 99 itu adalah undang-undang PES yang sangat boleh dikatakan reformis dan demokratis ya di Republik Indonesia ini ya setelah era Soeharto atau Orde Baru yang Anda tahu semuanya melalui aturan yang ketat saya beri contoh misalnya ini ya itu antara PES umum dengan PES mahasiswa itu kalau PES umum itu melalui surat izin penerbitan PES kemudian ada lagi surat izin usaha penerbitan PES ya kemudian macam-macam sementara untuk mahasiswa itu surat tanda terbit STT ya saya kebetulan waktu itu masih aktif di PES mahasiswa dan Anda juga tahu ya apa namanya itu katanya PES mahasiswa itu nggak boleh dijual padahal kita tahu orang bisa aja dong membeli apa namanya itu koran mahasiswa seperti UI punya salembah misalnya ataupun memorandum yang dimiliki juga koran koran UGM koran ITB juga dibikin kenapa Anda tahu ya bahwa PES kampus dan PES umum itu adalah suatu lembaga PES yang untuk menjadikan anak-anak misalnya baik itu mahasiswa ataupun umum itu menjadi orang-orang yang sadar akan hak dan kewajiban seorang warga negara ya nah ini juga saya langsung aja ke ini nih yang mengenai apa isalnya itu RUU undang-undang penyiaran itu saya juga aneh kenapa kalau kita bikin undang-undang indera ya sebetulnya eh kebetulan saya juga pernah membantu misalnya kementerian pertahanan dalam rancangan undang-undang pertahanan negara misalnya kan yang tadi dikatakan oleh mas Tommy misalnya itu harus dimulai dengan academic paper dulu ya itu naskah akademiknya seperti apa kemudian itu kan ada ada dasar filosofinya ada dasar kemudian mengacu pada undang-undang yang lain yang terkait nah kalau kemudian sebuah undang-undang apalagi ini penyiaran ya tidak mengacu kepada undang-undang PES laluti undang-undang undang-undang apa begitu kan jadi saya nggak heran kalau kemudian misalnya Dewan PES menentang dan kemudian juga ikatan jurnalis televisi Indonesia juga menentang ya dan bukan mustahil ini apa namanya itu teman-teman dari civil society juga akan banyak bergerak juga cuma ini yang saya khawatirkan ya bahwa apapun yang kita lakukan apapun yang kita suarakan itu tidak jarang juga ya bahwa undang-undang atau rancangan undang-undang itu prosesnya jalan terus saya beri contoh Nindra ya Anda tahu yang namanya Omnibus Law ya itu yang tentang tenaga kerja oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dianggap ini tidak pas karena itu tidak melalui juproses tidak ada misalnya publik yang kemudian diundang untuk memberikan masukan dan kemudian akhirnya dianggap ini harus direvisi atau banyak yang harus dikerjakan apa yang dilakukan oleh negara itu Presiden membuat yang namanya keputusan Presiden pengganti undang-undang dan kemudian itu kemudian masuk lagi ke dalam DPR dan itu otomatis menjadi undang-undang cipta kerja apa artinya itu yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi juga tidak dijalankan oleh DPR dan pemerintah tidak ada masukan-masukan yang kemudian lebih demokratis dan sebagainya yang saya takutkan sederhananya Profi Krar apapun yang diproteskan apapun yang dikritikan itu hanya akan menepuk angin saja betul jadi yang ingin saya katakan disini nanti kalaupun misalnya draft RUU penyiaran ini misalnya ditolak oleh DPR itu nanti Presiden mengeluarkan PERPU apa itu peraturan Presiden pengganti undang-undang nanti DPRnya akan kemudian menerima PERPU tersebut menjadi undang-undang dan yang saya heran juga Indra ini Bunga Seyep juga Anda tahu ini kan masa bakti DPR dan juga Presiden sudah tinggal setengah tahun lagi ya kan lalu kenapa kalau misalnya dalam masa waktu misalnya 4,5 tahun yang lalu DPR dan Presiden tidak melakukan revisi undang-undang yang masuk di dalam misalnya daftar legislatif yang memang harus dikerjakan oleh DPR dan pemerintah ini yang tidak masuk di dalam suatu rancangan undang-undang yang penting dan urgent itu malah masuk dan itu tiba-tiba pula yang tadi Bunga Seyep ataupun Mas Tommy juga mengatakan itu banyak banget itu seakan-akan suatu gerakan tertutup rahasia dan sebagainya jadi kalau misalnya tadi Mas Tommy tidak berani mengatakan bahwa ini ada kepentingan apa ya kalau saya dengarkan misalnya Metro TV ataupun Kompas TV tadi malam ya itu kan teman-teman dari Komisi 1 mengatakan bahwa ini usulan dari masyarakat saya tanya masyarakat yang mana siapa yang mengusulkan kemudian legal standing mereka itu apa gitu kan kenapa demikian karena kalau katanya wah nanti kalau ada yang namanya investigative apa namanya journalism itu di report atau kita dulu menyebutnya investigative reporting itu kemudian ini akan bisa mengacaukan jalannya pengadilan ini kemudian bisa terjadi trial by the press atau pengadilan oleh press padahal Anda tahu orang Indonesia itu sekarang pinter kenapa itu penting siaran dari apa namanya itu media televisi dan cetak itu karena kita juga ingin tahu apakah misalnya pengadilan yang sedang berjalan itu benar-benar pengadilan yang adil ataukah pengadilan yang ditujukan oleh kekuatan eksekutif untuk kemudian meniadakan ataupun menghukum orang-orang yang tidak sesuai dengannya nah ini Indra ya saya maaf ngomong terus terang ya bukan saya seujuan ini yang saya pikirkan apakah undang-undang penyiaran ini itu memang ada kepentingan-kepentingan dari penguasa dan juga tentunya DPR kenapa dimikian satu Anda tahu kemarin itu proses di Mahkamah Konstitusi mengenai pengadilan tentang pemilu itu kan kemudian semua semua anggota mahkamah seakan-akan setuju dengan keputusan mahkamah Konstitusi padahal enggak dan kemudian juga kita tahu bahwa proses misalnya pencalonan salah satu apakah itu wakil presiden ataupun presiden itu melalui suatu proses yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan hukum dan juga apa namanya itu idealisme hukum atau etika hukum yang berlaku di Indonesia nah kalau ini misalnya nanti ternyata diungkit kembali paskah berakhirnya pemerintahan presiden Jokowi apakah itu juga mungkin bukan menjadi masuk di dalam pikiran negara dan kemudian didukung pula oleh DPR dan saya juga sangat menyayangkan bahwa ini ada juga teman-teman dari komisi satu yang harusnya kritikal terhadap usulan mengenai draft RUU penyiaran ini kenapa demikian karena kalau dasarnya cuma gara-gara ini bisa terjadi trial by the press mengganggu jalannya pengadilan saya pikir itu terlalu apa ya terlalu suatu yang tidak masuk akal lah kenapa demikian karena saat ini Anda bisa bayangkan kalau ini kemudian benar-benar terjadi Metro TV itu tidak mungkin bisa lagi menyiarkan misalnya forum tentang Metro Realitas Kompas TV juga tidak bisa lagi menyiarkan segala hal-hal yang berbau investigative news misalnya kayak Niluh dan sebagainya dan sebagainya Anda bisa bayangkan berarti semua yang namanya penyiaran yang didasari oleh investigative journalism itu dilarang untuk disiarkan oleh televisi jadi apa yang bisa disiarkan oleh televisi yaitu mungkin cuma informasi yang basisnya berasal dari negara seperti pada era Rode Baru dan ya entertainment aja dan itu berarti tidak ada hal-hal yang sangat sustansial yang bisa lagi dibahas oleh televisi makanya saya sangat sedih jangan-jangan ini tujuannya salah satu untuk membunuh misalnya bocor alusnya Tempo atau kemudian pemerintahan yang juga dilakukan oleh televisi termasuk Tempo TV atau kemudian Kompas TV Metro TV yang memang memiliki basis bukan cuma televisi ansih tapi juga televisi yang boleh dikatakan memiliki dasar kekuatan jurnalisme yang sangat tinggi di Republik ini gitu Indra kalau ini terjadi Anda bisa bayangkan reformasi yang dilakukan reformasi PES atau apa namanya itu Undang-Undang Pokok PES yang dihasilkan oleh pemerintahan Pak Habibie dan kemudian Menteri penerangannya pada saat itu juga sangat reformis padahal dia seorang tentara dan itu menghasilkan Undang-Undang Pokok PES yang buat saya itu meniadakan kembali meniadakan sama sekali apa yang disebut dengan misalnya sistem Bredel kemudian kebebasan PES kemudian bahwa PES itu harus bertanggung jawab gitu kan sebelum membuat suatu pemberitaan dan sebagainya yang itu masuk di dalam kategori-kategori aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah order baru ya apalagi kalau sampai kemudian saya ingin kembali itu ada anggota DPR Komisi 1 tadi yang disinggung Pak Ikrar menyebut ini adalah masukan dan keinginan masyarakat logikanya ini sebenarnya terbantahkan dari pernyataan Pak Asep Dewan Pers tadi tentu saja kalau ini keinginan dan masukan masyarakat Dewan Pers pasti sudah mengetahui ya Pak Asep mungkin bisa bisa menambahkan jadi setelah kemudian menyampaikan terbuka bahwa Dewan Pers menolak soal revisi undang-undang penyiaran karena kaitannya beberapa draft di pasalnya itu bertentangan justru dengan undang-undang Pers dan Dewan Pers juga tidak mengetahui tentang rencana revisi ini itu langkah selanjutnya apa Pak Asep apakah ini menyampaikan langsung ke DPR nanti ataukah hanya cukup terbuka press conference terbuka saja seperti itu karena maksud saya gini Prof Ikrar tadi menyinggung yang justru sudah diputuskan MK saja kurang lebih berarti bisa dikalahkan sama Perpu tadi itu menariknya gini apalagi kalau Dewan Pers hanya menyampaikan menolak silakan Pak Asep ya Mas Indra memang yang pertama kemarin dalam pertemuan kami dengan komunitas pers dengan konstituen langkah pertama adalah kembali di dalam wacana pers Indonesia adanya keberatan dan juga penolakan terhadap draft ini selalu disuarakan melalui pers di Indonesia dengan berbagai pendapat dari masyarakat serta dari berbagai kalangan yang kedua langkahnya adalah kami sedang mengajukan pertemuan dengan pihak DPR baik itu Komisi 1 maupun pimpinan DPR untuk menyampaikan saran dan usulan juga bahwa hal-hal yang memang bertentangan dengan undang-undang sendiri ini kan berpotensi juga memberangus dan menghentikan cita-cita kemerdekaan pers yang di dalam undang-undang pers itu dinyatakan kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia kemerdekaan pers itu adalah salah satu pilar membangun demokrasi jadi ini seolah-olah arus balik begitulah Mas Indra mengenai terakhir ini tentu saja kami berharap juga langkah berikutnya menemui pihak pemerintah Mas Indra untuk menyampaikan tadi yang selama ini memang kami tidak diajak tidak ada duduk bersama sehingga menganggap ini apa yang disebut dalam konteks meaningful participation tadi keterlibatan publik para pemangku kepentingan terhadap pembentukan undang-undang itu seperti relatifli sangat minim untuk dikatakan tidak ada sama sekali ujuk-ujuk saja sudah jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Iqrar mengapa tidak dulu ini sudah mepet-mepet kok kita seolah-olah didesak untuk menerima nah ini kan seperti mengejar deadline ya Pak Asep ya seperti mengejar deadline kesannya ya buru-buru kalau saya dengar itu mereka sebelum September Pak sebelum September akan disahkan ini yang kami dengar dari kalangan teman-teman media oleh karena itu kami segera komunitas PES khususnya Dewan PES akan melakukan penyampaian aspirasi yang sudah kami sampaikan kepada publik dan kita dokumentasikan untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dan ini pernah terjadi Mas Indra itu juga omnibus law ya omnibus law tahun 2019 Prop Iqrar ternyata ada dua pasal yang berkaitan dengan undang-undang pers oh ini kan bunyinya begini ini sangat menarik karena memang seperti Prop Iqrar ini ada semacam ketersembunyian jadi dalam rangka meningkatkan pemasukan pemerintah pemasukan bagi negara yaitu denda 500 juta dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 ditingkatkan menjadi 2 miliar terhadap sengketa pers tadi dendanya nah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu diatur peraturan pemerintah disini masuk keluar dari undang-undang pers nah ini kami menemukan segera mencatat segera sehingga ada 2 pasal yang berkaitan dengan apa namanya undang-undang pers dicabut dalam omnibus law sementara yang terkait dengan undang-undang penyiaran waktu itu terus berlanjut jadi hal-hal ini sebetulnya pengulangan Mas Indra terhadap kasus yang omnibus law khususnya yang kemudian pada saat-saat terakhir barulah kami menyampaikan aspirasi kepada DPR dan pada saat-saat terakhir dicabut dari omnibus law Pak Aset berarti sederhananya secara sederhananya kesimpulannya upaya untuk tanda kutip tadi mencoba mencengkram pers itu dilakukan melalui berbagai jalan salah satunya tadi kalau sekarang terlihat betul di revisi undang-undang penyiaran jadi di world omnibus law pun sendiri juga ada itu disisipkan soal tapi dengan pintu yang lain gitu ya Pak Aset ya sebetulnya kalau menurut kami ada teman kami di Dewan Pers itu sudah lima kali sebetulnya Mas Indra mengenai upaya untuk kemudian berpotensi menganggu kemerdekaan pers yang pertama dengan undang-undang pemilu ya kan kemudian omnibus law kemudian undang-undang penyiaran undang-undang maaf ITE UHAP dan terakhir ini ini semua bahkan ITE ini kita juga lolos karena begitu kita tahu minggu pertama bulan tahun ini sudah ditangat tangan ya oleh Presiden ya berarti sudah selesai nah ini juga sesuatu yang menurut teman saya kami di Dewan Pers berharap publik dan semua komponen pers ini mengingatkan kita semua seperti tadi dikatakan oleh Pak Tommy bahwa ini kan bukan soal DPR bukan soal pemerintah ini adalah soal bagaimana kita menjaga negeri kita sesuai dengan amanat reformasi ya dimana demokrasi ini kan sudah tidak bisa lagi diganggu dengan berbagai perundangan bahkan sudah ada undang-undang pun kita tahu dalam pemilu ya Pak Prof. Ikrat itu pun sudah diganggu ya kita ingat ya jadi apalagi kalau undang-undangnya kemudian memang berpotensi untuk itu oleh karena itu saya ingin menambahkan Mas Indra KUHAB yang akan berlaku tahun depan itu pun juga banyak hal-hal yang sebetulnya sudah kami kritisi sudah kami sampaikan pada tahun 2019 waktu itu tapi itu sudah disahkan juga itu ada kaitannya dengan pers juga itu yang dikritisi maksudnya Pak Asep salah satunya itu kan soal pasal penghinaan presiden dan pejabat itu kan pasal karet kalau kami melihat dan itu kembali kepada zaman Orde Baru dulu dimana penafsiran terhadap pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara itu kan bisa berbagai macam Mas Indra dan pers pasti akan menjadi salah satu hal yang akan yang potensial kena yang potensial kena gitu ya potensial kena kira-kira begitu Mas Indra ada apa ini Profi Krar ya beberapa kali upaya untuk mencoba begini ya Bung Indra ya dan juga Mas Asep ya saya terus terang sangat sedih ya kenapa demikian karena ini ya bukan cuma misalnya pembunuhan demokrasi dalam artian demokrasi politik kita ya misalnya maksud saya yang terkait dengan pemilu kemarin sudah benar-benar dibunuh ya dengan misalnya intervensi negara terhadap makamah konstitusi agar kemudian ada pasal di dalam undang-undang pemilihan umum ya yang kemudian bisa mengubah satu pasal sehingga kemudian anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden itu satu kedua sekarang ternyata ini juga bukan cuma dalam kaitannya dengan pemilihan umum saja yang kemudian diaobrak abrik dan kemudian dibunuh oleh baik itu eksekutif dan legislatif yang berada sekarang tapi sekarang itu yang adalah suatu hal yang sangat hakiki di dalam hak asasi manusia yang itu adalah misalnya pers ya dimana pers adalah pembela juga kepentingan rakyat ini juga akan dibunuh di usia demokrasi kita yang ke-26 tahun reformasi yang ke-26 anda bisa bayangkan ini kalau kita lihat legasi politiknya presiden Jokowi dan juga legasi politiknya untuk anggota DPR yang sekarang termasuk juga komisi 1 itu akan sangat buruk sekali mereka akan dicap sebagai suatu institusi eksekutif dan legislatif atau eksekutif yang kemudian menguasai jalur legislatif dan juga yudikatif bukan untuk kepentingan rakyat banyak bukan untuk kepentingan warga negara tapi untuk kepentingan oligarki politik khususnya buat saya mereka yang sekarang berada duduk di pemerintahan dan juga kemudian duduk di dalam parlemen sekarang kenapa demikian karena Anda tahu bukan mustahil lagi-lagi bukan mustahil setelah 20 Oktober 2024 ini akan banyak kasus-kasus yang akan disiarkan oleh pers khususnya media televisi mengenai bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang sampai detik ini tidak bisa diungkapkan kenapa demikian karena masih berkuasanya orang yang berada di pemerintahan dan kemudian di parlemen tersebut tapi kalau itu nanti misalnya mereka sudah lenser atau sudah tidak lagi memiliki kekuasaan bukan mustahil yang namanya media itu akan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan sekarang atau kemudian juga DPR yang ada sekarang dan kalau kemudian mereka berkoalisi untuk meniadakan kesempatan bagi PES untuk kemudian bisa mengungkapkan itu secara baik Anda bisa bayangkan ya ini undang-undang bukan untuk rakyat banyak tidak ada lagi itu yang namanya bahwa undang-undang ini didasarkan oleh du kontrak sosial atau kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa bahkan Anda tahu ya institusi yang harusnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang PES ini yaitu Dewan PES ini akan kemudian diambil alih atau di anulir atau kedaulatannya itu benar-benar diintervensi oleh KPI yang Anda tahu ya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tommy itu adanya itu ditentukan orang-orang itu oleh baik itu pemerintah dan juga oleh DPR dan Anda tahu semua lembaga yang akhirnya orang-orang yang kemudian bisa lolos dalam fit and proper test melalui DPR itu tidak jarang juga menjadi orang-orang yang bisa diintervensi oleh kekuasaan termasuk juga oleh lembaga legislatif begitu Pak Asef ketika apa namanya tadi disebutkan ada beberapa kali yang sudah diupayakan dari berbagai pihak intinya masuk untuk supaya pers ini tidak semerdeka saat ini misalnya kurang lebih saya menggunakan istilah sederhani seperti itu pengaturannya akan semakin diperketat yang intinya nanti bisa dicengkram tadi memang ada pemikiran apakah itu terlalu jauh pemikiran seperti itu atau tidak tapi kalau lihat tanda-tandanya Dewan Pers tidak tahu ada revisi ini masyarakat pers komunitas pers seperti JTI juga tidak tahu dan ternyata ini sudah dilakukan berulang-ulang bahkan ada soal yang ITI tadi sudah ditangani indikasinya lengkap sebenarnya untuk membuat kita layak apa namanya berpikir ada apa ini kan gitu nah yang ingin saya tanyakan kembali ke Pak Asep soal sengketa pers yang akan dialihkan ke KPI karena itu ada dalam draft pasal tersebut ya di revisi undang-undang penyiaran ini apakah memang sudah beberapa kali juga upaya ini atau pernah didiskusikan dengan Dewan Pers misalnya atau memang ini benar-benar baru Pak Asep saya kira kalau sengketa pers selama ini memang ada dalam undang-undang pers Bung Indra ya itu sudah jelas sekali bahkan salah satu tugas wewenang daripada Dewan Pers itu adalah menyelesaikan sengketa pers dan membantu menyelesaikan sengketa pers nah kami di Dewan Pers ini basis dasarnya bukan sengketa pers itu berbasiskan kepada pelanggaran kode etik jurnalistik nah kalau ada pelanggaran penyiaran di bawah KPI biasanya berupa hukuman yaitu penghentian siaran kemudian pengurangan siaran dan lain-lain nah kalau seandainya ini wilayah ini sudah masuk sengketa pers nanti dimasukkan undang-undang penyiaran itulah yang akan terjadi seperti tadi Prof. Ikeran katakan itu pelarangan itu akan terjadi bahkan mungkin sebelum disiarkan pun sudah akan dilarang dicabut dan lain-lain nah kami di dalam undang-undang pers itu pelanggaran dan sengketa pers itu cukup melakukan koreksi ya minta maaf dan apa namanya memberikan hak jawab hak jawab begitu ya nah sehingga kami juga tentu Dewan Pers membina pers yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi nah apabila kemudian sengketa pers dijadikan kasus hukum itu seperti kembali ke jaman Orde Baru dimana ada pencabutan pelanggaran nah itu yang kami khawatirkan kalau kemudian ini dialihkan haknya kepada komisi penyiaran dan sekarang ini hampir semua media masa itu melakukan juga multi apa namanya platform ya baik itu di streaming maupun di platform global nah apabila ini kemudian terjangkau ya sudah selesai itu nah ini khawatiran-kehawatiran makanya kemerdekaan pers yang kita sudah perjuangkan ini kemungkinan akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya lagi ketika undang-undang itu benar-benar risahkan kira-kira begitu mas Pak Asep berarti boleh gak ini kita katakan upaya-upaya seperti ini jelas terang benderang kalau orang Jawa ini memang untuk memberangus kemerdekaan pers Pak Asep kalau kita lihat pasal-pasal makanya kami di dalam beberapa diskusi itu ini adalah berpotensi kami sebut memberangus kemerdekaan pers menghilangkan kemerdekaan pers melanggar kemerdekaan pers yang di dalam undang-undang pers itu sendiri sudah dikatakan kemerdekaan pers itu adalah hak asasi warga negara dan itu juga dijamin undang-undang 45 jadi bagaimana ini bisa terjadi kira-kira begitu ya bisa terjadi sesuatu undang-undang kok bisa bertentangan dengan undang-undang 1945 dengan undang-undang pers dan lain-lain saya kira ini sudah seyogianya kita melakukan sebuah langkah yang kemudian menghentikan revisi menolak revisi yang seperti ini ya bahwa itu penyiaran harus dibangun ya tetapi kemudian dimasukkan pasal-pasal itulah yang kemudian menghilangkan makna daripada revisi itu sendiri ya ya berarti jadi malah justru tidak produktif bagi mereka berangkatnya mau membangun ya kan narasinya seolah mau membangun tapi yang ada malah muncul ini memberangus bukan membangun begitu ya nah bisa saya tambahkan Indra silahkan Pak Iqrat Prof Iqrat jadi begini ya Anda tahu ya belakangan ini kan banyak sekali yang namanya itu podcast-podcast ya bahkan televisi juga kemudian membuat juga jaringan podcast ya apa namanya itu Metro TV memang belum tapi ada satu TV yang kemudian punya lah ya interview itu dan Anda tahu ya mereka yang kemudian membangun podcast itu sebagian besar ya mungkin ya itu ada di atasnya itu TV apa mereka sebutnya TV apa gitu kan Anda tahu kenapa mereka menggunakan jaringan semacam itu karena kalau Anda menyebut misalnya TV apa begitu ya itu berarti mereka masih bisa selamat dari tindakan intervensi negara karena itu masih ada undang-undang pokok pes dan penyiaran yang melindungi mereka ya Anda bisa bayangkan kalau kemudian nanti jaringan televisi yang resminya itu juga tidak bisa mendapatkan hak untuk melakukan penyiaran investigative journalism Anda bisa bayangkan itu semua jaringan podcast itu yang menyuarakan selama ini demokrasi berada di bawah itu juga akan di bumi hanguskan ya dan kemudian Anda juga tahu sebagai seorang jurnalis juga senior saya harus anggap Anda termasuk yang senior Anda tahu yang namanya jurnalis itu awalnya itu kan cuma bikin spot news ya kemudian bikin apa berita pendek berita yang tentang entertainment dan semua segalanya yang tertinggi dari capaian seorang jurnalis itu adalah kalau dia mampu melakukan investigative journalism atau dulu juga disebut juga investigative reporting sekarang kalau investigative journalismnya itu tidak boleh direpot Anda bisa bayangkan itu karir jurnalis yang boleh dikatakan independen dan kemudian cakep dan kemudian pinter dan sebagainya itu tidak ada lagi sarana bagi Anda jurnalis yang hebat-hebat itu untuk kemudian memiliki hak untuk melaporkan kepada masyarakat hasil-hasil kerja berat Anda itu semua dan apa artinya lagi-lagi ini bukan cuma kebebasan tes tapi ini juga mematikan seorang jurnalis untuk bisa mencapai posisi tertinggi di dalam karir jurnalis sebagai seorang investigative reporter penutup saja profikrar profikrar ini kok agak nyambung ya profikrar tadi sudah menjelaskan tapi saya ingin menggarisbawahi bukan mau berpikir terlalu jauh atau konspiratif tapi kok rasanya nyambung ya di saat pemilu kemarin banyak orang menyebutkan ada kemunduran demokrasi tapi hasil sudah disebutkan sudah ini kita melihat ke depan tapi ketika kita mau melihat bagaimana nanti peruntahan ke depan kok sepertinya elemen-elemen ini tadi salah satunya adalah revisi undang-undang penyiaran selanjutnya tadi disinggung juga saya mengutip prof. Mahfud MD mengatakan ketika beliau masih ada di jabatan Kemenko Polhukam menahan revisi undang-undang MK ketika sudah tidak ada di sana juga tiba-tiba diloloskan lalu prof. Mahfud juga sempat menyinggung soal kok media dilarang investigasi bukannya itu justru tugasnya kurang lebih seperti itu lalu kemudian Pak Asam menceritakan ternyata ada banyak revisi undang-undang yang terkait pers yang juga cukup bisa kemudian bisa akan mengganggu kemerdekaan pers kurang lebih seperti itu ini kok rasanya narasinya nyambung Prof. Fikrar bagaimana kita 5 tahun ke depan Prof. Fikrar kira-kira saya saya terus bukan persoalan 5 tahun ke depan saja tapi masa depan demokrasi kita benar-benar sangat kelabu itu yang kemudian tidak sedikit teman-teman dari pengamat politik dan juga pengamat hukum tata negara atau ahli hukum tata negara mengatakan bahwa apa istilahnya itu seorang yang dipilih melalui suatu pemilu yang demokratis itu bisa saja menjadi seorang yang menjadi pembunuh kepada demokrasi itu sendiri dan ini yang tidak kita inginkan apalagi kita baru saja 26 tahun merasakan reformasi dan demokrasi yang boleh dikatakan sangat nikmat tersebut saya beri contoh misalnya Pak Parwowo kan juga mengatakan ini presiden terpilih sendiri mengatakan memang demokrasi itu apa namanya itu melelahkan demokrasi itu mahal tapi ya saya akan melanjutkan itu karena apa namanya itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia nah sekarang saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian jangan hanya melihat ini persoalan dari teman-teman pers jangan cuma lihat ini persoalan dari atau kepentingan dari apa namanya itu IGTP IGTI jadi ikatan jurnalis televisi Indonesia atau Dewan Pers saja yang apa namanya itu powernya itu akan dikurangi bukan tapi esensinya ini adalah bagian dari pembunuhan hak rakyat Indonesia untuk bisa bersuara secara merdeka dan demokratis baik Profi Krar kita akan lihat ke depan semoga ini memang kemudian didengar dan sadari agar ini segera dibatalkan terutama terkait pasal-pasal tersebut yang mengancam memberangus keperdekaan pers tidak hanya di revisi nono penyiaran saja tapi di berbagai tempat yang lain masuknya tadi digambarkan Pak Haseb agak kaget juga kita ternyata ada banyak pintu yang bisa memberangus kemerdekaan pers karena jangan lupa kemerdekaan pers jadi intinya gini kalau pilar pilar yang legislatif pilar yudikatif itu boleh dikatakan sudah di di intervensi kemudian masa pilar yang keempat yaitu pers ini juga akan kemudian juga dibunuh juga itu sangat-sangat menyedihkan baik Prof Fikrar kita berhap semoga ini semua tidak terjadi terima kasih Prof Fikrar Nusabaki pengamat dan analis politik Indonesia kemudian ada Pak Asep Setiawan sebagai anggota dewan pers dan sebelumnya ada Masuryo Pratomo sebagai tokoh pers Indonesia terima kasih salam sehat kita semua salam sehat semuanya Ya itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini semoga ini menambah wawasan kita semua dan kita tentu berharap demokrasi kita tetap terjaga semakin matang semakin baik bukan justru sebaliknya karena itu perlulah diperkuat pilar-pilar yang menyanggah atau membangun demokrasi kita ke depan Saya Indra Molana terima kasih Anda menyaksikan Crosscheck sampai jumpa selamat menikmati